Pasien positif COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri terus dijemput oleh petugas penanganan COVID-19 Kota Denpasar. Pasien yang memiliki gejala ringan hingga tidak bergejala dipindahkan dari rumah masing-masing menuju tempat isolasi terpusat. Juru bicara penanganan COVID-19 sekaligus Ketua Satgas Gotong Royong Idewo Gedirai mengatakan, penjemputan terus dilakukan secara masif agar dapat memutus penyebaran virus dari klaster rumah tangga atau keluarga. Di kota dan pasar sendiri, 10 isoter telah disediakan pemerintah dan saat ini dari ke-10 tempat isoter telah terisi 80 persen. Keterisian tempat isoter ini bersifat dinamis karena setiap harinya ada pasien yang sembuh dan selesai menjalani isolasi. Kemudian sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Menko Marpes dalam upaya untuk penanganan dan percepat penanganan COVID-19 Kota Denpasar. Jadi kita sudah siapkan tempat isolasi terpusat. Ini terkait dengan penanganan ini tentu kita berharap ya nanti semakin menurun atau semakin mengecil kasusnya. Nah tentu nanti kita akan menyesuaikan di lapangan. Saat ini kan kasus update yang masih kita temukan itu kan masih kisaran setelah dua-dua seorang per hari. Ini tentu kita berharap angka ini terus semakin melandai sehingga nantinya kalau betul-betul terkendali ya nanti kita tinggal mau memaksimalkan pencegahan di tingkat desa dan pelurahan dengan penerapan protokol kesehatan. Jadi tentu kegiatan kemindahan daripada isoman yang sebelumnya ataupun masyarakat yang sudah terkonfirmasi positif kita akan terus melakukan perawatan ataupun penempatan pasien ini di tempat isolasi terpusat. Ini tentu maksudnya adalah bagaimana kita bisa memutus penularan COVID-19 di klaster-klaster keluarga ataupun klaster rumah tangga. Setidaknya per hari kurang lebih 200 kasus terkonfirmasi positif di kota Denpasar dan pasien sembuh kurang lebih 600 kasus. Hingga saat ini 3.722 kasus aktif di kota Denpasar yang masih dalam penanganan.